Liga Champions menjadi tropi paling diburu Paris Saint-Germain atau yang disingkat dengan PSG. Untuk itulah mereka aktif belanja di bursa transfer musim panas tahun 2021. Terkini mereka merekrut mantan ikon Barcelona Lionel Messi. Pemain terbaik dunia enam kali itu hadir menyusul Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Giorgino Winaldum, dan Ahrab Hakimi. Memiliki berbagai pemain bintang untuk musim depan, PSG akan menjadi klub favorit untuk memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya. Namun klub berjuluk Les Parisiens tersebut diprediksi bakal tetap sulit meraih trofi si kuping besar itu pada musim 2021-2022. Kira-kira apa saja kah yang menjadi alasan munculnya prediksi tersebut? Berikut adalah lima alasan mengapa PSG harus berjuang lebih keras untuk bisa berhasil di turnamen klub terbesar di Eropa tersebut. Seperti dilansir dari Sportkida pada tanggal 11 Agustus tahun 2021. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja ya kita bahas satu per satu. Let's begin! Yang pertama, Mauricio Pochettino belum pernah juara trofi utama. Pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino merupakan arsitek yang bertalenta. Meski begitu, hingga kini dirinya belum pernah mendapatkan trofi utama sepanjang karirnya sebagai pelatih. Pria berusia 49 tahun itu sempat mengantarkan Tottenham Hotspur ke final Liga Champions pada tahun 2019 silam namun gagal menjadi juara. Pochettino memang memenangkan piala Prancis setelah dirinya belum genap satu tahun membela PSG. Tetapi Liga Champions berada di level yang sama sekali berbeda. Lantas bagaimanakah mereka dapat memenangkan Liga Champions dengan keadaan pelatih yang belum pernah mendapatkan trofi utama? Menurut kalian bagaimana guys? Apakah ini menjadi mustahil? Atau mereka mempunyai peluang besar untuk memenangkan pertandingan tersebut? Yang kedua PSG kekurangan playmaker kelas dunia di lini tengah. PSG memang bisa membuat iri klub-klub Eropa dengan berbagai pemain bintang yang dimilikinya. Namun mereka dianggap tidak memiliki gelandang kelas dunia yang kreatif dalam membangun serangan. Pemain seperti Ander Herrera, Marco Ferrati, Giorgino Wijnaldum, dan Idrissa Gueye adalah tombak utama PSG di jantung lini tengah. Namun tidak satu pun dari mereka yang disebut sebagai playmaker. Sedangkan Kailan Mbappé, Lionel Messi, dan Neymar yang merupakan seorang striker harus ikut serta saat dibutuhkan untuk membangun serangan yang baik. Jika diberikan satu nama, kira-kira siapakah yang cocok untuk menjadi playmaker? Coba sebutkan di kolom komentar ya guys. Selanjutnya PSG memiliki masalah di back kiri. PSG memiliki masalah dengan back sayap dalam beberapa tahun terakhir. Masalah itu mereka coba atasi dengan membeli back kanan Arapakimi dari Inter Milan pada musim panas ini seharga 54 juta pond sterling atau senilai dengan 1,07 triliun. Namun di back kiri mereka harus mengandalkan Juan Bernard yang sering mengalami cedera dan Levin Kurzawa yang tidak konsisten. Baik Bernard maupun Kurzawa bukanlah back kiri berkualitas tinggi dan Bernard sedang memulihkan diri dari cedera serius dan hanya tampil tiga kali di semua kompetisi musim lalu. Selanjutnya karena lebih sedikit kompetisi di Liga Perancis PSG kini memiliki squad yang mematikan untuk menghadapi Liga Perancis musim depan. Messi, Neymar, dan Mbappé menjadi ujung tombak PSG untuk bersaing di semua kompetisi. Namun kualitas kompetisinya tidak terlalu tinggi. Intensitas Liga yang rendah bisa membuat PSG kehilangan trofi Liga Champions. Menghadapi lawan yang lebih keras di kompetisi klub utama Eropa, Les Parisiens bisa kesulitan setelah bermain melawan tim yang relatif lebih mudah di Liga Domestik. Yang terakhir adalah serangan tidak seimbang dengan pertahanan. Trisula penyerang Mbappé, Neymar, dan Lionel Messi menjadi yang terbaik dalam permainan. Selain itu pemain seperti Angel Di Maria, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, dan Julian Draxler juga dimiliki PSG. Namun terlepas dari kecakapan menyerang Messi, Neymar, dan Mbappé, ketiganya tidak berkontribusi secara defensif. Hal ini berpotensi untuk membuat PSG tidak mampu tampil seimbang untuk menyerang dan bertahan. Oke guys, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!